Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan perikanan Lampulo menghentikan sumber teraktifitas operasional kapal gerok pasir laut MVMS M42 berbendara Indonesia di perairan Bengkulu Utara pada Kamis 17 Oktober kemarin. Kapal berukuran 1.393 groston yang dioperasikan PT. Titan Wijaya ini diduga kuat telah melakukan kegiatan pengerokan pasir laut peserta pembuangan di area laut. tanpa dilengkapi dokumen persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRR. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disampaikan langsung Kepala Pangkalan PSD KP Lampulo Sahano Budianto yang memimpin langsung proses pemeriksaan dan penyegelan kapal. Dijelaskan Sahano bahwa tindakan ini dilakukan setelah pengawasan selama 2 tahun atau sejak Juni 2022 sampai Agustus 2024. Diketahui kalau kapal MVMS M42 ini telah melakukan aktivitas pengerokan pasir laut dan dumping di arah air laut sekitar 75.318 meter kubik. Dungan pelanggaran yang dilakukan pada aktivitas kapal tersebut berdasarkan Pasal 18 Angka 12 Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang disebutkan. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan posisir wajib memiliki dokumen KKPRL dari pemerintah pusat. Sahano juga menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan merupakan bukti keseriosan KKP untuk menindak tugas para pelaku pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan. Terlebih tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Penyegelan dilakukan sampai pihak pemilik kapal memenuhi dokumen persetujuan, kesesuaian pemanfaatan ruang laut dilengkapi. Dan ini juga menjadi salah satu upaya menjaga ekosistem perairan di lokasi kegiatan. Ini adalah merupakan pelaksanaan perintah Direktur Jenderal Pengawasan Semudera Kelautan Dari Kanan Bapak Dr. Um Groho Sarsono API-FM agar polsus kelautan meningkatkan kinerja dan lebih tegas terhadap dugaan pelanggaran di bidang kelautan khususnya pemanfaatan Dauban Al-Kadri R.B. TV melaporkan